Yes I am, he go! Yes I am, he go! Anda tidak akan pernah mendapatkan cinta yang sama seperti yang Anda dapatkan dari 80 ribu fans Inter di San Siro. Lanjut Matrasi. Bek Villarreal Albiol telah memutuskan untuk gantung sepatu. Villarreal menargetkan De Vrij untuk menggantikan posisi Albiol. Villarreal telah menawarkan De Vrij kontrak dua tahun senilai sekitar 4 juta euro bersih per musim, sama seperti yang dia dapatkan saat ini. Sementara Inter juga telah menawarkan perpanjangan kontrak kepada De Vrij selama dua tahun dengan gaji yang kurang dari yang ia dapatkan saat ini. De Vrij belum memutuskan apakah akan memperpanjang kontraknya atau akan pergi pada akhir kontraknya nanti. Menurut Skinterneus, De Vrij akan mempertimbangkan kontrak yang ditawarkan Villarreal dalam beberapa minggu ke depan. Demiral muncul sebagai nama teratas untuk menggantikan Milan Skriniar yang sudah pasti akan meninggalkan Inter Milan. Fakta bahwa Demiral tidak disukai oleh pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini membuatnya dapat pergi dari Atalanta pada jendela transfer Januari ini. Demiral telah terbiasa bermain dengan formasi tiga back di Atalanta. Ini berarti bahwa dia tidak akan memerlukan banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem permainan Simone Inzaghi. Menurut surat kabar Tutosport, keakraban pemain berusia 24 tahun itu dengan formasi tiga back membuatnya cocok untuk menggantikan Skriniar di Inter Milan. PSG telah mendorong untuk mendatangkan Skriniar dari Inter Milan dalam beberapa hari terakhir jendela transfer. Menyadari minat ini, Inter bersiap untuk tawaran yang meningkat dan mencari pengganti yang tepat sebelum waktu transfer berakhir. Namun, menurut Lekip, Nerazzurri tidak mampu mencari pengganti yang dianggap cukup untuk menggantikan Milan Skriniar. Oleh karena itu, Inter telah mengambil keputusan untuk menolak minat PSG tersebut. Nerazzurri akan mempertahankan Skriniar hingga akhir kontraknya pada bulan Juni nanti. Nottingham Forest telah dikaitkan dengan Gagliardini pada jendela Januari ini, klub tersebut dilaporkan telah menanyakan tentang kemungkinan membawa Gagliardini ke Inggris. Sejumlah klub baik di Italia maupun di luar Italia juga telah menunjukkan minat pada pemain berusia 28 tahun itu, tetapi Forest tidak ingin menunggu hingga akhir kontraknya. Namun, Kinterneus melaporkan bahwa minat dari Nottingham Forest tidak ada artinya, Gagliardini berencana untuk bertahan di sisa kontraknya dan akan pergi dengan status bebas transfer pada bulan Juni nanti.